Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, ganjar semakin islami Setelah berkunjung kepada Gus Baha Kemudian kepada Bisri Mustafa, Kiai Juga ke Kiai yang lain Kali ini ke Mbah Yayi Munif Yang ada di mana itu? Di pesantren Kiri Kusumo, Kabupaten Demak Bahkan cium tangannya segitunya Jadi kalau Said Iqbal Bukan Said Iqbal Pemirsa Said Iqbal Ketua Partai Buruh itu Cium tangan ke Ganjar Nah Ganjar ini cium tangan ke Mbah Yayi Munif Zuhri Dan luar biasa memang caranya Ganjar itu safari Makanya saya sebut sebagai Ganjar makin islami Tapi makin islaminya tanda kutip pemirsa ya Kalau ukurannya itu adalah keliling kepada Ulama-ulama atau Gus Gus atau Kiai-Kiai itu Dianggap sebagai indikasi Sebagai indikasi keislaman Yang menjadi masalah kadang-kadang itu Sampai hanya ke tingkat covernya aja gitu loh Dan kebanyakan ini netizen pemirsa Netizen itu galaknya tetap bukan main Kepada Ganjar Pranowo itu ya Padahal sudah segitunya Ganjar itu Cium tangannya Kiai-Kiai Tapi netizen itu masih galak gitu ya EEB misalnya Semangat jualan agamanya pak Bisnis ini memang sangat menjanjikan pak Nah tapi ada yang menyatakan yang lebih kocak lagi ya Surabi, Surabi Bagaimana dengan adanya pejabat negara yang secara vulgar Di ruang publik menyatakan kesukaannya pada film porno Itu aja yang dibahas oleh para netizen Tapi memang itu tampaknya titik kelemahan ya Ada yang mengalah menganalisis begini Ya Bu Niyani yang dulu itu berpolemik atau apa dengan siapa Dengan Ahok gara-gara ayat Al-Ma'idah Surat Al-Ma'idah ayat 51 atau 53 begitu Itu begitu tumbang juga Nah sekarang ini juga Bu Niyani sudah ngomong juga Kalau pejabat publik Yang itunya masalah porno itu Ya sudah tumbang itu Selesai sudah itu Ya kayak-kayak begitu Dan banyak sekali netizen ini Kalau diure ini cepat sekali reaksinya Dan ini tanggal 4 di-upload Ya saya tidak tahu persisnya Ganjar Pranowo ke tempatnya Kabupaten Demak ini dalam rangka pekerja sebagai gubernurkah Ya karena hari lian kan hari kerja kan Apa bekerja sebagai capres Yang menggunakan fasilitas Provinsi Jawa Tengah Ya itu saya kira sudah enggak usah dipikirin lah Kita tahu semua Ya tapi ini pernyataan Ganjar di tweetnya sendiri Mengatakan Ya Allah gusti kulonyuun gesang Berkah istiqomah Ya kan Panjang umur sergeb ngibadah Ya Benjang pecah Salah nulis nih Ganjar kelihatannya Benjang pecah husnul hotima Ya sayir itu selalu beliau lantunkan sebagai Pengingat kita semua dalam jamaah muji nabi Jamuna Ya setiap malam jumat di giri kusumo meranggen demak Itulah benteng jiwa sekaligus benteng kehidupan kita Ganjar kemudian menambahkan Maturnumun bahayai munif suhri Muki tansah pinaringan kesarasan Soho kawilu jengan Itu doanya kayaknya copy paste dengan Yang didoakan kepada gusbaha Ya seperti itu gitu ya Dan Ganjar kayaknya nyerahkan kayu Apa tongkat? Atau tongkat komando? Tidak tahu persisnya Kayaknya dikasih tokat komando deh ini sama Bahayai Munif suhri Nah kalau mau pecah husnul hotima Itu ada syaratnya sebetulnya Berbuat baik Jangan zolim kepada rakyat Itu intinya itu disitu Jangan berbuat zolim Termasuk zolim kepada diri sendiri Misalnya apa? Nonton film porno itu sebetulnya adalah zolim kepada diri sendiri Kalau kita berkaca pada ilmu kesehatan Kenapa? Ya karena dalam film kesehatan itu disebut Kalau nonton itu malah menjadi minat Itu akan terjadi penyusutan otak Dan otak itu berkenaan dengan motivasi Nyusut motivasinya Jadi kalau tidak nonton begitu Tidak ada gairah hidup Bisa begitu Inilah pemirsa Kunjungan-kunjungan yang tampaknya sekarang ini Giat dilakukan oleh Ganjar Pranowo Tapi ya itu sayangnya Sekarang ini Netizen rakyat Indonesia itu sudah cerdas Kan harusnya kan yang diharapkan Bisa jadi ya Yang diharapkan oleh Ganjar Pranowo Dengan dia berkunjung kepada Gus Baha Kepada siapa? Bisri Mustafa Dan Mbah Nyai Munif Zuri Ini kan mungkin tanggapan positif Dari netizen Oh ternyata Ganjar islami juga ya Dia menghormati para ulama Dan ini 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 Bahkan cium tangan Tapi sekarang ini Isengnya netizen Galaknya netizen Itu selalu saja Yang dikupas itu adalah Pasalah pornografi dan Kegagalan Ganjar di Semarang itu Ya itu pemirsa Apa namanya Yang dilakukan oleh Ganjar Dalam safari politiknya ini Sebelum ke Demak Untuk bertemu dengan Kiai Munif Zuri Memang Ganjar Pranowo itu Terlebih dahulu Mengunjungi Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim Atau akrab disebut Gus Baha Itu dipondok pesantren Tahfizul Quran Lembaga Pembinaan Pendidikan Pengembangan Ilmu Al-Quran Dan dalam kunjungan itu Ganjar Pranowo Juga sempat mengunggah Di akun Instagramnya Santri-santri online Gus Baha Pasti tahu Betapa beliau selalu jaga Menghadirkan solusi Dalam setiap persoalan kehidupan Ya Dan yang bikin kita Semakin merasa nyaman Katanya Solusi yang beliau sampaikan Selalu bisa kita terima Dengan gampang dan ringan Untuk dilaksanakan Ya samalah Ya namanya safari-safari itu Memang ya itulah Apa Jejak digital Atau rekam jejaknya Ganjar itu Sudah sampai ke ubun-ubun Bisa dari masyarakat Semarang Atau netizen semua Dan ini memang pekerjaan yang sangat berat Menghapus Jejak digitalnya itu Bahkan tidak terhapus Kalau Ganjar malah bertentangan Dengan perilakunya Jadi seolah-olah Menunjukkan keislamannya Ya seperti itu Ya itu malah justru menjadi ketawa Para netizen itu Weh Ganjar Gaya ini aja Kayak Islam-Islamo Dewi Kan begitu Padahal Dia juga mau Apa namanya Memecat guru agama yang Menyarankan Anak didiknya Untuk memakai jilbab Itu aja Saran begitu aja Mau dipecat Sama Ganjar Betapa galaknya kan Tapi mau dibungkus dengan apapun Karena jejak digitalnya itu Muncul terus Gitu kan Ya susah Ya sudah lah Ini mati aja Ya Pontang-panting kayak apa Gitu ya Sudah Orang bisa lihat Langsung digogling Siapa sih Ganjar Apa kesukaannya Lari-lari Jogging Nonton itu kan Mencat guru ini Kasus wadas Kasus gunung kendeng Kan hanya itu aja Apa Pernah gak Ganjar itu Mengupload Atau Pakai Instagram kah Atau pakai tweet itu Foto-foto daerah Yang dia foto Di daerah Sumarang Mana sih yang menarik-menarik itu Kemudian Difoto Oh ini pemirsa Kita sudah Selesai dalam Membangun Satu taman Yang keren Di Semarang Misalnya Gak ada Ya itulah Bila itu Fikual Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih